PEMBUKA MotoGP 2019 Ducati itu finish hanya 0,023 detik di depan Marquez. Persaingan ketat itu dianggap sebagai pertanda bahwa musim ini persaingan gelar akan jadi milik Marquez dan Dovizioso lagi. Keduanya sudah sejak 2018 lalu berduel untuk titel juara dunia. Dengan Marquez sejauh ini selalu menang, tapi Dovizioso percaya balapan pertama ini tak bisa dijadikan patokan. Sebab lintasan Losail punya karakter yang menguntungkan Ducati. Utamanya karena Qatar adalah track yang sangat spesial. Dovi mengatakan kita harus menunggu setidaknya sampai lemans karena ada dua circuit spesial lainnya, Argentina dan Austin. Artinya, kalau Anda menjalani akhir pekan yang buruk, Anda bisa kehilangan banyak poin. Jadi kami harus tetap fokus dan bekerja, kami punya poin-poin yang bagus. Tapi motor kami tetap yang paling lambat dalam hal kecepatan menikung. Berkat akselerasi yang bagus dan tenaga di lintasan lurus, kami bisa membuat perbedaan ketika track dan bannya mendukung kami. Tapi kami masih kekurangan sesuatu untuk 19 balapan. Kedepan, Honda mempermasalahkan komponen motor Ducati di MotoGP Qatar. Bos pabrikan Italia itu, Gigi Daligna, menyebut bisa saja Honda juga diadukan soal winglet-nya. Kemenangan Andrea Dovizioso di seri pembuka MotoGP 2019 di Qatar dipermasalahkan oleh empat tim. Mereka adalah Honda, Suzuki, KTM dan Aprilia. Keempat pabrikan rival itu menuding Ducati menggunakan komponen ilegal yang membantu aerodinamis motor Dovizioso di sirkuit Losail. Setelah protes keempat tim itu ditolak oleh Stuart MotoGP, kini kasus ini berlanjut ke pengadilan banding. Rencananya sidang dengak dapat akan digelar sebelum res MotoGP di Argentina. Ducati bersikuku komponennya tidak mempunyai fungsi aerodinamis. Daligna mengaku dirinya terkejut dengan sikap Honda. Daligna sungguh benar-benar sangat terkejut dengan sikap Honda. Hal itu karena Honda merupakan salah satu anggota pendiri MotoGP bersama dengan Ducati dan Yamaha. Yang sampai saat ini jika ada masalah teknis selalu diselesaikan dalam MSMA Asosiasi Produsen Olahraga Sepeda Motor Asosiasi Pembangun. Terkadang kami berdiskusi bersama dengan Direktur Teknis dan selalu menemukan solusi. Fakta bahwa Honda mempertanyakan pilihan Direktur Teknis. Menempatkan kami pada posisi untuk berpikir apakah kami akan membuat klaim soal sayap Honda yang kami anggap berbahaya. Selain itu, ketika dibuat, meskipun bentuknya ramping, mereka juga bisa mengalami deformasi yang penting untuk beban yang mereka dapatkan. Dan karena itulah juga bisa dapat dianggap lengkap. Daligna menjelaskan, kami tidak pernah mempertimbangkan ini. Tetapi jika Honda mempertanyakan keputusan Denny Aldrich, Direktur Teknis MotoGP. Ini memungkinkan kami untuk berpikir tentang mengajukan keluhan terhadap Honda di balapan berikutnya. Empati mengajukan banding soal komponen aero Ducati yang dianggap ilegal. FIM memutuskan sidang banding akan digelar sebelum res MotoGP Argentina. Kemenangan Andrea Dovizioso di seri MotoGP Qatar digugat Suzuki, Honda, KTM, dan Aprilia. Mereka mempermasalahkan komponen yang terpasang di bawah motornya. Keempat tim meyakini komponen itu punya fungsi aerodinamis dan menghasilkan downforce yang membantu motor melesat di track. Sementara Ducati bersikukuh komponen itu cuma untuk mendinginkan ban dan sudah disetujui teknikal direktur sebelum res. Protes keempat tim sempat ditolak oleh Stuart MotoGP. Tak berhenti sampai di situ, Suzuki, Honda, KTM, dan Aprilia lantas mengajukannya ke pengadilan banding MotoGP. Kabar terbaru tentang banding akan digelar sebelum res MotoGP Argentina. Yang berlangsung pada 29-31 Maret mendatang di sirkuit termas dari Johondo. Sidang diakini digelar untuk memperjelas aturan dan mengetahui produsen apa yang diperbolehkan untuk mengembangkan teknologi ini. Untuk hakim bandingnya, sejauh ini masih belum diketahui. Adapun semua tim yang terlibat dalam proses banding ini akan diundang. Media Crash mengatakan, hasil di MotoGP Qatar masih bisa berubah andai sidang banding dimenangkan para tim penggugat. Di Qatar Dovizioso mengalahkan Mark Marquez Repsol Honda dan Kaukru, O.L.C.R. Honda di sirkuit Losail. Mark Marquez sempat melontarkan pernyataan kekecewaan karena kalah dari Andrea Dovizioso di MotoGP Qatar. Ia heran santifal bisa lebih kencang darinya. Marquez kalah dari Dovizioso di seri perdana MotoGP 2019 di sirkuit Losail Doha Qatar. Pembalat Repsol Honda itu hanya finish kedua, cuma tertinggal 0,023 detik dari rival asal Ducati. Usai laga, kemenangan Dovizioso di protes 4 tim, yaitu Suzuki, KTM, Honda, dan Aprilia. Mereka menuding Dovizioso menggunakan komponen aerodinamika ilegal di bagian bawah motornya. Sebelum protes berlangsung, Marquez sempat melontarkan kekecewaannya di kalahkan oleh Dovizioso, yang kemudian dijadikan rujukan banding kesuat MotoGP. Dalam kesempatan itu, Marquez merasa sudah maksimal, namun akhirnya tetap kalah di track. Marquez mengatakan, saya cuma berusaha 100% di track. Hari ini, ada satu pembalap yang bisa lebih pencang dari saya. Dan dia adalah Dovizioso, dan dia berhasil mengalahkan saya. Banding yang dilakukan 4 tim MotoGP pada kemenangan Ducati pada kenyataannya dimentahkan oleh FEM. Mereka menyatakan komponen aerodinamika pabrikan Italia itu masih sah. Kemenangan ini membuat Dovizioso memuncaki klasemen pembalap sementara dengan 25 poin. Marquez mengekor di peringkat 2 dengan 20 poin, kondisi yang sama pada awal musim lalu. Seri perdana MotoGP 2019 sudah berlangsung, dengan menyisarkan sedikit cerita. Teknologi aeromotor Desmo Sedici GP19 ditermasalahkan. Seri perdana MotoGP 2019 sudah digeber di sirkuit Losail, Qatar. Rider Ducati Andrea Dovizioso memenangkan balapan itu lewat pertarungan ketat di lintasan dengan pembalap Repsol Honda Marquez. Usai res kemenangan Dovizioso rupanya digugat Suzuki, Honda, KTM, dan Aprilia. Penyebabnya adalah ada bagian aerodinamika dari motor Dovizioso yang dianggap ilegal. Di motor Desmo Sedici GP19, terlihat sebuah komponen aerodinamika yang berada tepat di depan ban belakang, dan terpasang di bawah swing-arm motor Ducati. Keempat menilai, komponen itu ilegal karena terpisah dari firing. Padahal di sesi latihan bebas ketiga, pembalap Ducati lainnya Danilo Petrucci sudah sempat menjajalnya. FIM kemudian mengolak bugatan itu dengan alasan aerodinamika itu terpasang pada swing-arm. Bentuk aerodinamika yang dipasang Ducati sedianya hampir mirip dengan teknologi penghalau hujan, Crain Tech di MotoGP. Model teknologinya cukup lawas. Sejak 2016 model aerodinamika seperti itu sudah digunakan para pabrikan di MotoGP. Terpasang di bawah swing-arm, dan berfungsi untuk melindungi ban belakang. Perbedaannya, Crain Tech digunakan untuk melindungi ban belakang dari aquaplaning atau kondisi ban basah, yang digunakan di trek basah, tidak mendapat traksi pada permukaan trek. Di MotoGP Valencia 2016 teknologi itu nampak jelas terlihat. Ketika itu, Yamaha, Ducati, dan Honda, menggunakan jenis aerodinamika seperti itu tepat di depan ban belakangnya untuk membuat agar cipratan air dari ban depan tidak mengenai ban belakang secara langsung. Bahkan Yamaha tahun lalu sempat menggunakannya lagi di Valencia. Terlihat ban belakang YZ-RM1 terlindungi dari air hujan oleh teknologi yang mirip dengan aerodinamika Ducati yang kini dipermasalahkan. Adapun aerodinamika Ducati yang kini dipermasalahkan disebut berfungsi untuk mendinginkan ban, dengan kata lain, jenis aerodinamikanya sama namun berbeda fungsinya dengan Reintech. Hal itu pun sempat disinggung editor Motomater, David Emmet. Ia menilai bisa saja Ducati terinspirasi dari Reintech yang sedianya sudah lebih dulu dijajal oleh Yamaha. Saya menduga Ducati melihat penangkal hujan Yamaha dan terinspirasi, cuitnya di Twitter. Yang jelas, masalah ini belum selesai benar. Keempat tim kini mengajukan tuntutan ke MotoGP Court of Apples untuk menyelesaikan masalah ini. Kemenangan Andrea Dovizioso di MotoGP Qatar digugat empat tim rival Ducati. Motor yang ditunggangi Dovizioso dicurigai memakai komponen ilegal. Dalam balapan seru yang dilangsungkan di sirkuit Los Ailes, Dovizioso keluar sebagai pemenang. Dia menyentuh garis finish terdepan usai menjalani duel sengit dengan Marquez. Pada res tersebut, Ducati memperkenalkan winglet baru di depan ban belakang. Komponen itulah yang diprotes para rival. Dikutip dari Autosport, ada empat pabrikan sudah menyatakan protes atas keberadaan winglet tersebut. Mereka adalah Honda, Suzuki, Aprilia, dan KTM. Hanya Yamaha yang sejauh ini tidak menyatakan protes. Winglet tersebut sebenarnya sudah diuji ke batim Ducati pada sesi tes kramusim oleh Danilo Petrucci. Pada MotoGP Qatar, baik Petrucci dan Dovi sama-sama memakai perangkat tersebut. Teknikal direktur MotoGP kini sudah meminta Ducati menyerahkan winglet tersebut yang dibuka bisa membantu mendinginkan ban belakang. Ducati tak gantar meski komponen aerodinamisnya dianggap ilegal. Pabrikan Italia itu bahkan berniat menggunakannya lagi di MotoGP Argentina. Kemenangan Ducati di MotoGP Qatar dipermasalahkan. Motor Desmo Sedici yang mengantar Andrea Dovizio Sovinis pertama di sirkuit Lusail dianggap terdapat komponen aerodinamis tambahan yang berada di bawah swing arm. Suzuki, Honda, KTM, dan Aprilia lantas mengajukan protes ke Stuart MotoGP. Namun protes itu ditolak dan keempat pin kini akan membawa kasusnya ke pengadilan banding MotoGP. Ducati bersikupu komponennya yang dituding membantu masalah aerodinamis dan memberi gaya downforce pada motor tetap sah dipasang. Manager umum Ducati, Gigi Dalikna, menegaskan timnya siap memasangnya lagi di Desmo Sedici pada seri kedua MotoGP di Argentina tanggal 31 Maret mendatang. Dalikna berkata, Mengapa saya harus menunggu klarifikasi? Apakah saingan saya harus memberi tahu saya apa yang harus atau tidak harus saya gunakan? Itu omong kosong. Saya benar-benar yakin solusi kami, Sa. Karena itu menghormati peraturan dan juga direktur teknis dari FPM yang memberi lampu hijau untuk menggunakannya. Sidang banding komponen aerodinamis Ducati yang dipermasalahkan rencananya akan digelar sebelum MotoGP Argentina digeber di sirkuit termas dari Yohondo akhir bulan mendatang. Manager Suzuki, David Briteo, mengaku sudah mengingatkan Ducati soal komponen aerodinamikanya yang dianggap ilegal. Hal itu bahkan dilontarkan sebelum rest. Kemenangan Ducati di MotoGP Qatar digugat Suzuki, KTM, Aprilia, dan Honda. Ridernya Andrea Dovizioso dituding menunggangi motor yang terpasang komponen ilegal. Komponen ilegal itu dituding keempat tim tersebut memiliki fungsi aerodinamika yang kemudian dibantah Ducati sebagai alat pendingin ban. Sementara Stuart FPM kemudian memutuskan komponen itu legal sebab terpasang pada swing arm. Review menjelaskan sebelum kisah ini terjadi, Ducati sudah memberi tahu teknikal direktor MotoGP soal inovasinya. Ketika itu, Ducati menjelaskan bahwa komponen yang terpasang di swing arm tersebut mempunyai fungsi mendinginkan ban. Teknikal direktor pun menyetujuinya dan membuat regulasi teknis pada tanggal 2 dan tanggal 5 Maret tahun ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!